Ya halo tong, balik lagi di Yes Auto Ya tong, pada kesempatan hari ini saya akan mereview sebuah mobil Toyota Toyota apa itu? Toyota FJ40, ini dia Ya tong, untuk bagian depan ya, ini bagian depan itu tampangnya masih standar atau masih originalnya ya Ini ada grill, grillnya model kotak ya ini ya Ini masuknya FJ tahun muda ini, masuknya Karena di sini grillnya udah kotak ya modelnya Soalnya ada juga yang radius modelnya ya, ini Nah ini di depan ini lampunya sudah menggunakan die maker ya Untuk headlampnya Jadi untuk awal Land Cruiser itu pakenya yang headlamp halogen atau yang namanya pakai bulat Nah ini sekarang dimodifikasi pakai die maker ya ini Ini LED ya ini, jadi di sini itu ada lampu kecil Lampu dekat, lampu jauh Untuk bagian grill, bagian grill ini juga original ya kotak ya Di tengahnya ini ada lambang Toyota T-O-Y-O-T-A Di sini baut-bautnya juga udah diganti nih ya, baut L semua ya Nah terus pemper ya, pemper ini modelnya original ya Jadi kalau untuk FJ itu memang mobilnya seperti ini ya Jadi model kayak U gitu ya, tapi di sini agak melengkung ke sini gitu ya Ya di sini part modifikasinya Winz ini ya Ini Winz Warrant, ini VR12 Jadi ini tambahan ini, aslinya nggak ada Mungkin ada yang pernah lihat ya FJ itu pakenya Winz PTO Nah itu juga part asli, tapi di sini nggak ada Jadi bisa ya sebenarnya add on ya Mungkin di zaman dulu itu Winz PTO itu mungkin additional part Additional part itu mungkin bisa include, bisa nggak Tergantung harganya ya Kalau mau ditambahin PTO, bisa nambah berapa mungkin Ya jadi di sini nggak ada Nggak ada PTO-nya Ini Winz Electric pakenya Di sini masih pakai seling dan di sini ada rollernya Untuk bagian depan nggak ada perubahan yang banyak Tapi bagian kaki-kaki ini menggunakan perjamek Jadi bantingannya empuk ya Selanjutnya untuk shock breaker depan ini menggunakan OME Oldman EMU Nah untuk shock steer Shock steer itu pakenya TOXDOG Pakai TOXDOG ya itu ada di bawah itu Nah untuk anting ya, anting depan ini menggunakan yang 15 cm Jadi mobil agak tinggi tapi pairnya nggak begitu lengkung Jadi pairnya standar, tambahin anting aja Buat ngejar ketinggian ini Oke tong kita lanjut ke bagian samping Ya tong bagian depan kita udah review ya Sekarang kita bagian samping Bagian samping ini nggak begitu banyak perubahan Karena ini emang mobil dibuat harian Jadi looksnya standar tapi nanti ada surprise di dalamnya Di dalam kap mesin ini Terus untuk bagian samping lanjut ya Nah disini ada sand, ini sand masih aslinya ya Ini aslinya modelnya begini Tapi ini sudah di restorasi Jadi bentuknya emang aslinya seperti ini Tapi ini partnya baru ya Untuk fender ya, ini fendernya ini masih asli original ya Bawaan mobil Selanjutnya untuk bagian ban Ini bannya ini pakai ukuran 31 x 10,5 Bridgestone Dweller MT Ya bagi kalian yang belum tahu MT itu sebenarnya batikannya kasar Tapi nggak begitu kasar seperti ekstrim ya Kalau ekstrim itu lebih gigit lagi ya Kalau di lumpur Ban MT ini bisa di lumpur Tapi ya nggak begitu nyengkram ya Nggak kayak ekstrim Selanjutnya ini bagian footstep ya Footstep ini masih auri Asli bawaannya Belum ada tambahan sidebar atau besi-besi ya Masih aslinya Jadi ini mobil cenderung pendek ya Nggak begitu tinggi Jadi nggak perlu tambahan Iya tong Selanjutnya Ini ada lampu tembak atau lampu sorot Misalnya di tempat yang gelap ya Kita butuh penerangan Ya ini bisa berguna banget Langsung fokus kayaknya Terus ini bagian talang-talang ya tong Talang-talang ini masih ori Masih ada nut-nutnya ya Jadi ini sudah pernah dicat ulang Ini restorasi ya Untuk bagian body Dikembalikan lagi ke originalnya Jadi untuk body restorasi Tapi kalau untuk mesin Ini modifikasi Dan kaki-kaki juga modifikasi ya Ya untuk selanjutnya ya Ini untuk bagian talang ini Disini masih ada klink-klinknya Atau nut-nutnya Masih utuh ya semua Nah disini sebelah sini Ini juga bautnya sudah diganti Menggunakan baut L ya Jadi aslinya Baut-baut ini Setahu saya Enggak baut L ya Asli bawaan mobil itu Bukan baut L Zaman tahun 70-an belum hits ya Baut-baut L seperti ini ya Nah mungkin ini diganti Untuk memudahkan Membukanya aja mungkin Nah untuk selanjutnya Kita buka ya pintunya coba Ini tutupannya juga enak banget ya Ini sudah di setel semuanya Jadi ini bisa rapat Tapi nutupnya tetap enak Jadi effortless Karena biasanya FG itu kan Mobil sudah berumur Jadi nutupnya harus berat Nah Kalau ini Nah Begitu Nah Disini untuk Tanki bensin Tanki bensin ini Menggunakan anak kunci Nah Gini belum ditarik Dari dalam ya Ya mungkin Waktu itu Toyota belum memikirkan Hal itu Toyota belum kepikiran ya Bikin tarikan dari dalam ya Jadi masih pakai anak kunci Tapi ya Ini tutup tanky nya ini Jadi disini masih konvensional Ya untuk kenal pot Ini ada di sisi sebelah kanan Oke tangan kita lanjut ke bagian belakang Ya Ya disini ada Sentralok ya tangan ya Mungkin ini Karena Mobil zaman dulu Emang Enggak didesain untuk Sentralok Jadi emang Pistol untuk Sentraloknya ini Letaknya ada di luar ya Jadi Enggak bisa ditaruh di dalam Karena disini semua ketutup ya Mungkin bisa dibuatin di lubang gitu Terus Nanti ditaruh di dalam Tapi Susah kayaknya Oke tangan Untuk bagian Belakang itu Disini ada Kompresor Ini ada airlockernya juga ya Nah ini Untuk jok standar Tapi disini ada Sound systemnya Ini Subwoofer Ya ini speaker speaker Terus ini Di belakang Semuanya masih Utuh Masih bawaan mobil Disini Untuk plakon juga Ori Joknya bagian depan ini ya Nanti kita lanjut ke depan ya Untuk Lihat bagian depan Oke Ya tangan Saya udah buka ini Untuk Masuk ke interiornya ya Ini disini ada Door trimnya Door trim mulus banget ya Door trimnya ini Bener-bener diperhatikan ya Untuk interiornya Jadi disini masih Eh Anu ya Belum power window Window by power Lebih tepatnya Untuk tarikannya Masih asli ya Emang seperti ini Kalau FG itu ya Zaman dulu Bukaannya Ini Kuncinya ya Ini Buka Ini Nutup Nah Terus joknya Ini joknya ini Udah diganti Aslinya nggak seperti ini Jadi ini banyak Pengaturannya ya Untuk reclining Maju mundur Ini naik turun Terus Untuk Untuk Karpet dasar Ditambahin kulit Untuk Setir Setir pake line cruiser Ini Setir Kepiting namanya ya Ini terus Untuk Sound systemnya ya Tadi di belakang udah ada Sub popper Disini ada 3W Twitter Nah Terus Disini ada Voltase ya Voltasenya segini Terus ini ada Rig Rignya Kebetulan Off Ini disini Terus Hanya 2 pedal Matic ya 2 pedal Nah Ini Kita naik Langsung Ke atas Oke Ya Ya tong Disini Bener 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 Itu ya Kayak Wah Ini mobil Bener-bener Bagus banget Dalemnya Kayak beda Beda jaman gitu Kalau masuk ke dalam Sini Karena ini udah ada Sentuhan modern gitu Kalau misalnya FJ yang asli Itu kan Ini masih Manual Nah Kalau begitu lihat Ini Ini Matic Ini bener-bener Wah Begitu langsung ya Terus Untuk daleman Ini soft touch Ya Dibalut lagi Ini aslinya Keras Sebenernya Ini Jadi soft touch Terus Atas ada Sun visor Untuk Panel Instrumen Itu standar ya Belum ada Yang dirubah Atau digantikan Biasanya yang dimodif Itu ada diganti Dashboard Atau Sebagainya Kalau ini Masih Asli Hanya tambahin Matic Sama AC Ya Terus Konsul-konsulnya Ini bener-bener rapi Ini Konsul-konsul Boknya Bener-bener rapi Jadi Bener-bener Diperhatikan Estetikanya Ini 4x4 Luas 4x4 Konsul Bok Terus Ini Semuanya Baut-baut Baru ya Semua baut-baut baru Ada Safety belt Nah Kita Langsung Nyalain aja Ya Tutup Nyalain AC Biar nggak panas Adem dong Nah Disini Ini bisa Dipastikan Nggak bocor Mobilnya Karena Ini rapet banget sih Ya kan Nah Ini rapet semua Tutup-tutupannya aja Kayak mobil baru nih Cep Lampu nyala Ya Cuma normal Cuma normal Clarkson Nyala Ini lampu Nyala Disini ada Zaman dulu itu Asbak ya Terus ini Ada Dashboard Standard Oke dong Untuk daleman Gitu aja ya Karena Saya udah nggak bisa Berkata-kata lagi Karena ini sungguh Luar biasa Modifikasinya Kita lanjut ke Mesin Ya dong Ini dia mesinnya V8 4 cam Ini 32 valve ya Bagi yang belum tahu Ini adalah Mesin Toyota Toyota Kodenya 1UZ FE ya 1UZ FE itu Kalau di Pasang di mobil Aslinya itu Di Lexus ya Ini Development pertama Toyota itu Pasang di Lexus Ini 1UZ UZ pertama ya Konon katanya Ini paling bandel Daripada UZ-UZ yang lain Karena Toyota itu Biasanya ya Kalau develop Pertama kali mesin Itu pasti Kuat banget ya Nah ini Contohnya yang Kepasang disini Ini bener-bener kuat ya Mesinnya Nah ini Extra fan nyala ya Nging Nah ini Untuk Mengatasi panas Mesin ini Jadi dipercayakan Untuk Untuk Pake radiator Koyorat Jadi mesin Udah gak panas Karena Adem Ini pake aluminium ya Terus Untuk Fan nya Juga pake Extra fan nya Eh Bukan extra fan ini dong Ini Fan mesin Masuknya Ini pakenya Spal ya Untuk fan mesinnya Pake spal Terus Untuk Mesin ini Ini pakenya Echu Standalone Jadi Echu nya Gak kepake ya Yang standar itu Gak kepake Pakenya stand alone Ini pakenya Speedtronic Speedtronic itu Bisa disetting Terus Matic nya juga pake Standalone juga Speedtronic juga Nah jadi nanti Tuning nya itu Bisa By request Asik Terus ini Power steering nya disini ya Tong ya Nah Jadi ini Power steering nya Belum pake EPS Atau elektronik Ini masih pake Minyak atau fluida Nah Untuk Boster Ini boster Masih pake Asli Ini Klakson nya ya Klakson Trompet Nah disini Ada oil cooler Ini oil cooler Matic Jadi Ini Mendinginkan Oli yang ada di Transmisi Ini ada Extra fan nya juga Dua Nah Adem ya Ini udah di Duat juga Open filter Disini open filter Ini Saringan udara nya ya Nah Disini ada Sekring sekring Nah Ini Bengkel yang buat mobil ini Garasi Edan Eling Bagai kalian yang Pengen buat mobil Seperti ini Kalian bisa ke Garasi Edan Eling Sekarang ya Oke Oke Tong Ini baru Idle Atau baru Stasioner aja Udah ngeri ya Suaranya Apalagi nanti Pas kita udah gas Wah Ngeri Ngeri Ya Tong Ini untuk Sensasi mengendarainya Ini mobil empuk ya Karena Pair nya kan udah diganti ya Terus Dia juga Matic Gak usah ngoper Ngoper Enak Kayak mobil modern gitu Nah Terus untuk karet-karet nya ini kan semua baru nih Jadi gak ada gelodakan ya Gak ada gelodakan Senyap Untuk Di jalan gelombang juga gak ada Suara-suara tuh Halus ya Gak ada gelodak-gelodak-gelodak gitu gak ada Suaranya juga senyap Ternyata dari dalam meskipun mesinnya V8 Jadi dia Ada Ada peredamnya itu cukup meredam suara dari luar Jadi dari dalam ini suaranya cuman Ngeeng Gitu doang Nah di video juga gak kedengeran Saat saya gas juga gak denger lah Tuh cuman Ngeeng Gitu doang Terus Untuk Perpindahan giginya Halus CVT ini ya Udah Ya kayak Nyetir mobil baru Tapi Car casingnya Casing artop Hehehe Ya untuk Audionya juga Nyala sebenernya ya Tapi saya gak nyalain Karena nanti ada Lagu copyright Hehehehe Tuh Ini jalan jelek ini Ini jalan agak gelombang nih Tapi gak kerasa ini Naik mobil ini Nah Setir juga Stabil Power steering Ngenteng Nah Kalian jika yang mau Modifikasi seperti ini Ini Luarnya Standar Tapi Kenyamanannya Sama Dalemnya itu Bener-bener Diperhatikan ya Jadi Nanti Kalau misalnya Kalian ketemu mobil ini Di jalan Jangan Macem-macem Ya kan Kalian salib Pasti bisa ngejar Ini mobil Hehehehe Ini semua indikator nyala loh dong Biasanya kan yang ganti mesin itu kan Speedometer harus diganti juga ya Tapi ini Tuh Normal Seperti hardtop biasa Seperti FJ40 Asli Ya kan Gak ada tambah-tambahan neko-neko Jadi Ini looksnya Klasik Ya Hanya Ini aja yang gak bikin klasik Matic Hehehehe Tapi kan ini kebutuhan Hehehehe Kebutuhan untuk Kemacetan di Jakarta ya Males ngoper-ngoper ya Nah Itu dia tong Ya tong Ya tong Karena hari sudah mulai petang Kita akhiri review pada kali ini Terima kasih kepada Om Johan Yang punya mobil FJ40 ini Dan juga Om Finn sebagai Punggawa dari Bengkel Garasi E dan E-Link Jangan lupa like, komen, dan subscribe Share link ini ke teman-teman kalian Jika kalian suka Jangan lupa jaga kesehatan Salam sehat selalu dan sukses Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax